Intro Ada banyak momen-momen seru saat tim Salomberita Expo secara khusus bertandang ke lokasi syuting bercanda pagi. Rupanya di salah-salah break syuting, Ayu Ting Ting, Wendy Cagut tampak bingung berdebat soal hitung-hitungan matematika dengan segala rumus menjelimet. Di belakang sorot kamera, geng bercanda pagi juga unjuk skill bermain lompat karet. Dikira cupu ternyata suhu. Rupanya aksi Ayu, Wendy bikin geleng-geleng kepala. Biar sudah berumur, semangat lompat mereka masih pantang mundur. Biar sudah berumur. Bruh Tidak kalah heboh dari para pengisi acara, tingkah tim Hore bercanda pagi juga bikin ngakah guling-guling saat off-camp. Bukan penonton bayaran biasa, ke-8 pria-pria lucu dikumpulkan Wendy demi hidupkan suasana syuting. Memiliki kamis trik kuat, Wendy kaget sempat terseret dalam pusaran masalah rumah tangga salah satu anggota tim Hore-nya. Hadirkan orang-orang kocak di belakang layar, benarkah Wendy gelontorkan honor besar untuk tim Hore-nya? 8 orang ini gue boyong dari, gue punya channel Youtube, gue bikin acara-acara komedi mereka sebagai penontonnya. Terus akhirnya berhasil masuk lagi ke TV pada saat pandemi. Terus yaudah, story-nya banyak, mereka udah jadi bagian dari gue juga. Udah, jatunya mereka tuh benalu buat gue. Di mana-mana selalu ada. Ini dia paling baru, tapi paling ngeselin. Karena tiba-tiba istrinya Whatsapp gue. Apa ya? Iya, sama-sama. Tiba-tiba istrinya Whatsapp gue, terus ngasih tau. Suruh ngasih tau dia. Lah gue sampe. Gue namanya dia bilang. Ya gitu lah, biasanya. Karena udah terlalu akrab, jadi seakan-akan bahwa gue adalah bapaknya mereka. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan mereka, larinya ke gue gitu kan. Padahal gue gak ada urusan ya sama rumah tangga mereka gitu. Ya, baik-baik ya sama keluarga ya. Sampai ya. Lancar, dari bangun ini lancar gak? Lancar banget. Oh udah gue bayar kalau gue berhubung. Lancar lah, gue gak ada cerita. Apa, bayar honor mereka jauh-jauh hari setelah mereka kerja. Mereka, keringat mereka belum kering aja gue udah bayar. Itu kenapa mereka selalu ngikutin gue. Hahaha. Ini lancar semuanya. Kan si tahun depan liburan lagi pak. Ya, ya. Halo, biasanya kalau di becana pagi, mereka tim horainya. Dan mayoritas semua acara-acara di Trans7, mereka tim horainya. Dan kita sangat terbantu. Karena mereka bukan lagi jadi penonton. Mereka jadi bagian dari acara ya. Hal-hal tadi sangka juga diungkap Andre Taulani saat mengisi waktu luang syuting. Selain tunjukkan beragam set syuting bercanda pagi, Andre beberkan fasilitas khusus yang didapatnya di lokasi syuting. Andre ungkap memiliki ruang istirahat pribadi dengan fasilitas layaknya private jet, yang dilengkapi ranjang pribadi. Apakah kamar VIP Andre di lokasi syuting benar adanya? Atau jangan-jangan hanya halu belaka ya? Candaan Andre boleh saja halu. Tapi pemirsa di rumah, jangan sampai terhalu-halu. Saksikan program bercanda pagi, tayang setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Trends 7. Jangan sampai kelewatan, bangun tidur, keterus bercanda pagi. Set dimana, ini adalah main set, jadi main set utama. Jadi kalau opening, closing itu biasanya kita di sini. Dan berinteraksi dengan bintang tamu. Ini ada beberapa set ya. Yang sebelah sini, kita lihat ini terusannya langsung ke ruangan podcast. Ini ruangan podcast. Dan biasanya kalau di ruangan podcast ini, kita temanya tentang obral. Ini kan ruangan dulu ya? Iya. Kalau lagi masak-masak. Ini set-masak nih, namanya Mariati. Mariati, apa tuh Mariati? Masak bareng Ayu dan Esti. Jadi kita di sini punya ruangan masing-masing ya Pak Haji. Jadi ini set kebagunan. Random gitu ya Pak? Random, random untuk yang set-in. Jadi total kita ada 4 set di Bercanda Pagi. Nah semoga, Bercanda Pagi selalu menyikur kalian semua yang nonton di rumah. Oh saya ada ruangan sendiri? Jadi khusus saya, kalau yang lain-lain kan satu ruangan gabung artis-artis. Kalau saya khusus VIP, ada tulisannya kamar Andre Taulani. Gitu deh Bang. Yang saya spesial dibanding yang lain. Asia? Asia berarti privat ya? Private, private banget. Private jet. Nice. Hai semua, jangan lupa saksikan terus Bercanda Pagi pastinya setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Trans 7. Jangan lupa nonton! Jangan lupa nonton!